Nah, tanggal 4, satu hari setelah dibelakuan PPKM karena ada satu kejadian yang tidak terduga keluarga saya meninggal di Bandung. Akhirnya saya juga harus jalan dan berdulan sendiri mendari mobil jalan di Bandung. Tapi apa daya? Sampai di kilometer 94-800, ban mobil saya pecah. Dan akhirnya terjadi insiden kelakahan. Saya tidak sampai ke Bandung dan pulang. Dan sampai hari ini saya harus melakukan pemulihan. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bela Negara, ayo Bela Indonesia ku. Karena Indonesia rumah kita bersama. Salam sehat untuk Anda. Salam sehat untuk Indonesia. Pandemi COVID-19 saat ini membawa kita ke satu hal yang serba tidak pasti. Serba kebingungan. Dan bahkan kalau kita mengikuti semua pemberitaan, kita mengikuti apa yang ada di broadcast sosmed kita, Akhirnya kita skeptis. Kita antipati. Dan tentu ini berefek atau memiliki impak pada imun kita. Lemes, percaya nggak percaya, dan seterusnya. Apalagi terkait dengan perdebatan-perdebatan yang ada. PPKM Darurat telah menggoreskan banyak luka. Luka buat rakyat Indonesia. Bela Negara tentu boleh juga membicarakan kepedihan atau apa yang dialami oleh rakyat. Karena Bela Negara itu terkait dengan sikap dan berlaku baik kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Nah, ini tentu tak terlepas dari sejak awal ketika pandemi itu diumumkan, kemudian adanya PSDB, kemudian adanya karantina lokal, dan seterusnya. Ini berubah-ubah. Dan ini tentu mempengaruhi persepsi atau apa yang ada di pikiran publik. Kok selalu berubah, 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 dan berubah. Dan ini selalu diprediksi, oh besok pasti akan A, besok pasti akan B. Bukan bermaksud untuk mengkritik atau tidak suka. Tidak. Saya sebagai komporis Bela Negara yang selama ini saya dedikasikan konten-konten saya untuk Bela Negara. Ada lima nilai yang perlu kita anut dalam Bela Negara, karena Bela Negara amanat dari tahunan dasar 1945. Dan itu kewajiban kita untuk menjaga keutuhan KRI. Dan kita harus tetap menerapkan lima nilai itu. Saya tahu persis. Tapi bukan berarti kita juga tidak boleh bersuara tentunya. Karena ekspresi atau menyampaikan opini, menyampaikan pendapat, dan lain-lain, ini juga dilindungi oleh undang-undang. Apakah ketika kita mengkritik harus memilih solusi? Nah ini jawabannya berbeda. Sama ketika apakah BPKM ini, BPKM darurat ini diperpanjang, walaupun dengan istilah lain atau apa, ini juga tentu akan menimbulkan ragam persepsi. Ada yang tetap berpatokan pada undang-undang pasal 54 ayat 1, ketika terjadi karantina atau lain-lain, semua ditanggung oleh negara dan seterusnya, terlepas dari, oh negara nggak punya uang, dan lain sebagainya. Tentu ini juga kita tidak bisa terima begitu saja, karena ternyata anggaran untuk COVID-19 ini cukup tinggi. Bahkan beberapa waktu lalu, kita tahu, Rancos pun dikorupsi. Nah sekarang ada 300 ribu untuk BPKM darurat dan lain-lain. Nampil apa nggak? Bisa nggak tahu. Akhirnya apa? Presiden Joko Widodo juga dengan tegas, dan bahkan marah ketika kemarin belum diputuskan ini diperpanjang atau nggak, tapi ada salah satu menteri yang bilang, oh akan diperpanjang sampai tanggal sekian Juli. Nah akhirnya kita harus percaya siapa. Kementerian Komunikasi dan Informasi merilis setiap hari, berapa hoax terkait dengan COVID-19, berapa hoax terkait dengan BPKM darurat, khususnya hari ini. Tapi itu juga sepertinya kurang memberikan solusi. Atau kurang memberikan satu menjawab kebingungan dari rakyat. Harus percaya yang mana? Ketika instansi satu, instansi dua, instansi tiga, bahkan kucuk pimpinan ini berbeda. Tentu kita berharap one single message. Ini kalau di dunia advertising atau dunia komunikasi ini penting. Harusnya. Kalau kita lihat bukan bermaksud saya mengelukan Orla. Kalau dulu jaman Orla kan satu suara dari Menteri Penerangan. Nah mudah-mudahan hari-hari ini, di tengah infodemik yang begitu luar biasa. Dan konon infodemik ini bisa lebih berbahaya dari pandemik itu sendiri. Dan infodemik ini bisa membunuh. Karena kesalah arti, kesalah persepsi, dan lain-lain. Nah, saya berterima kasih kepada podcast masterclass ini. Podcast masterclass ini, di situ ada Master Deddy, Deddy Warruser. Kemudian ada Master Eric. Di mana dalam apa namanya kelas itu, kita diajarkan bagaimana kita melakukan podcast secara baik. Kemudian pada satu waktu kita juga bisa berbincang-bincang dengan Mas Juliandri dari KPI, Komisi Penyara Indonesia. Dan kita juga mendapatkan guidance bagaimana seorang podcaster itu biar tidak terperangkap dalam undang-undang ITE ataupun jebakan-jebakan undang-undang yang lain. Nah, saya lihat di grup atau WAG podcast masterclass, tidak ada satupun yang berkeluh kesah terkait dengan PPKM Darurat, PSBB, atau apapun terkait dengan penanganan pandemi. Kenapa? Karena saya yakin di grup podcast masterclass ini, mereka berpikir bagaimana kita berinovasi di tengah pandemi yang ini dialami oleh dunia. Kalau Menteri Luhut bicara tidak gampang, jangan asal kritik, jangan apa, ya memang tidak gampang. Apalagi buat rakyat. Kalau yang masih mendapat gaji dari pemerintah, APBN, mendapat gaji dari perusahaan dan lain-lain, tentu itu tidak sendiri. Kenapa? Masih bisa bertahan. Nah, buat yang non-formal, tentu ini menjadi pertanyaan. Sampai kapan? Master Daddy memiliki gaya sendiri, cara sendiri. Dan kita beruntung. memiliki Master Daddy dengan close-in the door-nya. Kenapa? Karena apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di suara-suara publik ini, yang bingar-bingar, noising, bahkan infodemik ini, bisa disampaikan ke siapa? Ke orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memang pemangku kebijakan. Bagaimana Master Daddy Korguser bisa bicara langsung ketika ada hingar-bingar isu berkait dengan alutsista kita? Langsung dengan Menteri Pertahanan, Prabu Wusbihano. Kemudian ketika terkait dengan PPKM Darurat ini, bisa langsung berbicara dengan Menko Kemaritima. Atau yang sekarang bertanggung jawab dengan pelaksanaan PPKM Darurat, Bapak Luhut. Nah, ini yang masih saya pelajari sebagai alumni dan sekarang masih belajar. Ini cukup luar biasa. Tidak semua orang bisa seperti Mas Daddy. Termasuk alumni-alumni atau anggota di podcast Master Class. Nah, ini menjadi kebanggaan. Kemudian ketika kita bicara terkait dengan larangan-larangan yang ada, sholat aidul adka, luar rumah, dan lain sebagainya, sedikit juga. Yang harusnya kita contoh, tapi melakukan pelanggaran. Ada yang anggota dewan, baru datang dari luar negeri, tidak mau dikarantina. Bahkan kalau saya menonton narasi, narasinya Mata Najwa atau Najwa Sihat, gejala COVID itu salah satunya adalah hilang rasa-rasa pencuman, rasa pencuman indera gitu. Tapi ketika kita kaitkan atau kita tarik ke kanan dan kiri, ke depan dan ke belakang, ternyata ada oknum atau sebagian pejabat kita juga hilang rasa, walaupun bukan dalam bentuk panca indera. Bagaimana tidak ketika ada anggota dewan yang meminta rumah sakit khusus untuk pejabat terkait dengan yang mengalami kecayaan COVID. Padahal di luar sana orang isoman meninggal, nyari oksigen susah, nyari rumah sakit susah, dan lain sebagainya. Nah, cuman pada saat ketika kita bicara selalu oksigen, ketika saya lahir sampai hari ini, Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan segala umat, ini setiap waktu, setiap detik, setiap gerak kita, kita diberi gratis oksigen. Dan ketika kondisi seperti ini, kita baru sadar. Kondisi di mana kita untuk menghidup oksigen pun susah, nafas kita sesat. Kalau kita melihat testimoni dari abang kita, orang terhormat kita, Abu Janda, bagaimana beliau menerangkan ketika mengalami serangan COVID, nafas susah, hampir mati, 25 persen parunya hilang, dan seterusnya. Ya, memang kalau kita bicara soal komen netizen, baik di liputan-liputan media and stream, ya, akhirnya jadi hiburan. termasuk ketika akun resmi dari presiden tercinta saya, presiden Indonesia, di situ ada satu tulisan yang ya, sebenarnya bisa kita pahami masing-masing. Bahwasannya sholat hidrolatka ini yang berlaku muazzin, hodif adalah anggota pastang pres. Ya, memang sih ketika sholat hidrolatka itu nggak ada muazzin. Tapi muazzin yang konon juga udah divarifikasi oleh Menteri Agama. Abang, enggak Menteri Agama. Oke lah, itu tidak masalah. Intinya adalah saya sepakat ketika Gubernur Jawa Tengah bilang PPKM yuk nggak apa-apa cuman nggak tega ketika harus minta rakyat yang jualan pecel, yang jualan bukur, yang jualan itu nutup. Ada orang pekerja harian yang harus makan, masa iya dia harus ke rumah, dan lain sebagainya. Kemudian banyak hal. Apalagi ketika kita nggak taruh berisi petugas kita. Saya secara pribadi tidak menyalahkan mereka. Mereka capek, mereka ber perdoman sama kertas, keputusan dari pemerintah dari pemerintah, mungkin saya setuju juga Pemendan Pas Pampres kita yang pada saat waktu itu di Lenteng Agung kalau tidak salah, eh tidak anmogot. Salah satu anggota Pas Pampres ditahan dan lain-lain dan akhirnya terjadi kericuan dan beliau dengan elegan menyatakan mungkin petugas belum memahami aturan PPKM. Iya. Di tengah kepanikan, di tengah situasi pandemik, bahkan infotemik di mana hoax setiap hari berkebaran fake news dan lain-lain kita berhadapan dengan post-truth di mana yang sebenarnya sesuatu hal yang harus tidak kita percaya adanya jadi satu hal harus kita percaya nah tantangannya di situ PPKM silahkan dilanjutkan kenapa saya dari awal sebelum PPKM darurat ini di berlakukan saya mengalami atau merasakan sesuai dengan hasil swab antigen saya adalah positif dan akhirnya saya memutuskan untuk diam di rumah tidak kemana-mana selama 15 hari dan kemudian saya swab antigen lagi dan hasilnya negatif nah tanggal 4 satu hari setelah diperlakuan PPKM karena ada satu kejadian yang tidak terduga keluarga saya meninggal di Bandung akhirnya saya juga harus jalan dan bertulang sendiri menari mobil jalan di Bandung tapi apa daya sampai di kilometer 948 ban mobil saya pecah dan akhirnya terjadi insiden kelakahan saya tidak sampai ke Bandung dan pulang dan sampai hari ini saya harus melakukan pemulihan karena punggung tulang punggung dan rusuk saya ini ada sedikit tapi Alhamdulillah sudah baik dan sudah bisa berkomunikasi dengan Canggruk Indonesia dan Bipang jadi apa walaupun kita positif dan harus memang tetap positif yang paling penting adalah bukan soal sehat itu mahal sakit itu mahal tapi dari apa yang kita alami kita harus kembali ke kepercayaan kita kita percaya pada Tuhan yang makuasa ayo kita sebagai umat yang beragama menjalankan agama kita dengan baik nah saat ini presiden juga meminta masyarakat bergotong royong walaupun dana bansos itu gede tapi sampai hari ini juga belum nyampe dari orang-orang yang ketika saya cek di data kemensos dapat dia sampai hari ini belum dapat tapi mudah-mudahan semua berjalan dengan baik tidak ada yang dikorupsi karena korupsi vaksin membunuh semuanya di tengah pandemi orang banyak memanfaatkan bahkan kemarin ada isu banyak rumah sakit di Bukasi Jakarta yang menerima vaksin palsu dan lain sebagainya kotaknya di mana nah ini yang dan tentu kita berharap pemerintah memang sulit tidak ada tidak ada orang atau negara di dunia ini yang dengan mudah bisa bebas dari pandemi covid ini kecuali di Wuhan cuman ayo kita bersama-sama bukan soal kita harus bergotong royong karena rakyat Indonesia ini jiwa sosialnya tinggi tangga bantu tangga keluarga bantu keluarga teman bantu teman dan lain sebagainya ini terus berjalan sampai hari ini ada kita bisa ada dompet duafa dan yang lain sebagainya tapi jangan sampai pagi miskin orang tidak mampu orang cacat dan lain sebagainya akhirnya tidak ditanggung oleh negara terima kasih untuk Pak Presiden Joko Widodo yang sudah menghabiskan waktunya untuk berpikir bagaimana kita bebas dari pandemi ini walaupun masyarakatnya masih ngeyel masih jalan-jalan walaupun tidak diposting di media sosial ya karena masih punya wang ada yang peka ada yang tidak itu satu hal yang wajar tapi intinya dengan apapun itu ayo kita bersama-sama bela negara dengan kita bersama melawan covid-19 dengan profesi kita dengan kemampuan kita dengan perilaku kita dengan adab kita dengan budaya kita dan seterusnya kan tidak harus kita angkat sekali lagi terima kasih untuk Master Deddy yang sudah mengajarkan ini saya untuk tidak teriak-teriak seperti tahun-tahun sebelumnya ketika ada dana aspirasi dan alhamdulillah saya juga tidak terjebak dengan itu dan terima kasih juga buat teman-teman di podcast masterclass teman-teman di penggiat kader bela negara forum kader bela negara pemuda pemudi kader bela negara rumah cinta tanah air dan lain sebenarnya banyak sekali orang-orang yang masih cinta pada negeri ini dengan keterbatasannya dengan kelebihannya kita saling mengisi kita saling membantu Indonesia pasti bisa ini yang digagas pertama kali yang saya lihat oleh Master Deddy Kaur dan saya coba ikut saya di ikatan keluarga Gunung Kidul juga sekarang sedang menggalang dana untuk membantu saudara-saudara saya satu daerah yang ada di Jabodetabek yang jumlahnya lebih dari 250 ribu dan semua terdampak bahkan hingga sampai hari ini di grup WA COVID di ikatan keluarga Gunung Kidul ini lebih dari 30 orang yang meninggal banyak hal banyak faktor jadi intinya selain kita harus patuh pada apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah kita juga berharap apa yang sudah dianggarkan apa yang sudah disampaikan oleh rakyat mudah-mudahan bisa sampai dengan segera atau tepat waktu banyak kenaikan anggaran untuk Bansos untuk UMKM untuk lain-lainnya ini cukup banyak belum instansi-instansi lain jangan sampai ada pertanyaan kemana dana-dana korupsi jelas bukan dana negara korupsi mencederai nilai-nilai dana negara jangan sampai ketika ada matpeci membantu ibu-ibu yang jualan air tebu dengan ikhlas kemudian polda NTB kapolda NTB yang memborong bakso ibu-ibu di pinggir jalan agar mereka tutup dan banyak lagi aparat kepolisian kita TNI kita yang berlaku lumanis yang arogan jalan rakyat kita masih bisa diajak jadi sekali lagi ayo kita pilih negara melalui sikap dan berlaku baik kita kalau sikap berlaku kita tidak baik bagaimana kita minta masyarakat kita jadi baik jadi mohon maaf bila ada salah salam bela negara ayo bela Indonesia aku ke dalam Indonesia rumah kita salam 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 salam